ini terakhir, pojoknya ujung sekali jadi gak ada jalanan tembus lagi ke belakang sana nah saya penasaran ke vila yang satunya ini kayaknya sih modelnya sama ya bentuknya ya dari astagfirullah binatang kali ya kayak ada yang jalan di perumputan itu hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel mustafa explore oke teman teman kali ini saya lagi di suatu lokasi yang jauh dari pemukiman saya juga gak tau kenapa bisa jumpa lokasi ini ini kebetulan siang hari sore hari ya jadi saya penasaran lokasi bekas apa gitu kan nah memang jalannya sih gak untuk umum ya jalan ini di depan itu ada orang lagi ngerjain proyek jadi tadi saya izin ya memang bukan ruang lingkung mereka tapi di depan itu mereka tutup pagarnya karena di depan itu mereka lagi bikin proyek perumahan jadi tadi saya izin alhamdulillah dikasih dan saya akan coba melihat di dalamnya ada apa aja dan seperti apa kondisi bangunannya ayo ikuti terus video ini ya oke teman teman jadi inilah lokasinya ya tuh kalian bisa lihat nih saya sendirian pula tuh kebetulan tadi saya jalan lewat ini jalanannya serem sih nanti akan saya lampirin ya waktu saya jalan mau kesini itu ngelewati apa aja nanti saya lampirin di video nah jadi saya akan lihat ke bangunan ini kesana dulu apa kesini dulu ya bingung saya nih ini siang loh sekitar jam lepas asar ya jam-jam tiga lewat ya jadi kebetulan abis sholat asar saya coba lihat kesini dan jumpa ini ini gak tau nih kalau menurut orang-orang sih katanya ini bekas vila saya akan coba eksplor disini belum isi assalamualaikum wow ini sih kayaknya udah lama ya bangunannya soalnya kalian bisa lihat disini udah pada hancur semua dia punya pelapunya tuh kan cuma atapnya kayak dari batu ya batu apa sih asbest apa ah saya kurang paham juga sih tentang itu oke lah kita lihat aja ke sekelilingnya ini modelnya unik ya kalian kalau kayak dengar suara mobil itu adalah kobelko ya kobelko untuk ngerokin tanah di bagian depan tuh tadi ada orang bikin project kayak mau bikin project perumahan gitu tapi disini sepi banget ya ini bekas apa sih permisi assalamualaikum oh ini ada satu Allah apa itu binatang kali ya ini ada satu ruangan saya penasaran ke ruangan ini wow ini gokil sih cuy ini ada toilet toilet ini udah hancur banget ya wow itu aja closetnya udah dibukain ini bagian belakangnya bagian belakang sebelah kiri ya ada satu ruangan lagi dan disana suara kobelko nya jelas banget kayaknya deket sih gak seberapa jauh oke kita coba lihat ke bagian sini ini ruangannya besar banget ya wow oh ini ada ruangan lagi tak tau ini ruangan model apa ya apa mungkin kayak semacam ruang keluarga gitu ya bisa jadi ya ini luas banget sih keramiknya pun udah copot-copot kawan-kawan udah gak ada lagi nih keramiknya yuk aduh ini ada juga tulisan-tulisan aneh-aneh ya tuh ini kayaknya vila ya ada kayak semacam oh kaget saya itu kobelko ya di depan ada kayak semacam apa ini ya kalau balkon balkon kalau di hotel-hotel atau di kamar-kamar vila-vila gitu ini balkon ya oh tapi di bawah sana ke bawah ya oke lah kita abaikan aja itu kita coba lihat lagi ke bagian sini ini ruang utamanya kayaknya besar banget dan disini ada satu ruangan lagi permisi Assalamualaikum wah ini ruangannya besar juga dong asli sih ini keren cuma dia cuma satu lagi Allah Allah kaget gue keluar gak bilang-bilang dia wah gokil gokil oh ini satu kawar mandi lagi ada wastafel dan ada beta oke lah oke lah kita coba lihat sisi yang lain oh ini ada ruangan juga tuh kawan-kawan penuh sih oh iya 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 ini kamar ya ini kamar juga dan ini ada kamar mandinya oh ada dua kamar nih tiga lah tiga kamar utama yang pertama tadi sama ini dua ya kan di sebelah situ ada villa lagi kawan-kawan kita nanti coba kesitu ya ini gokil sih cuy ya seperti yang kalian lihat sendiri sih ini kayaknya udah lama banget terbengkala ya tapi saya gak tau sejarahnya ataupun ceritanya dari bangunan ini tapi kalau yang saya lihat ini kayak semacam villa villa mungkin dulunya untuk berlibur ya lokasinya sih gak jauh dari villa yang belakang RS Autorita itu ya ini juga masih di belakang RS Autorita kawan-kawan jadi kemungkinan masih ada hubungannya dengan yang kemarin ya pemiliknya ataupun yang bangun ini bisa jadi ya nah ini bagian depannya kalian bisa lihat bagian depannya ini seperti ini kawan-kawan tuh ini sih keren ya sangat disayangkan bisa sampai terbengkala seperti ini udah pada hancur juga dia punya itu atapnya ini pelapon oke lah kita lanjut eksplorasi kita oke teman-teman saya akan coba ke bangunan yang sebelahnya yang satunya lalu ini bangunan ini ngadep ke jalan tapi di sebelah kiri dan yang ini ngadepnya ke depan jadi jalanannya ini ini jalan akhir ya ini jalan akhir daripada jalanan yang ada dibuat ini ini terakhir pojoknya ujung sekali jadi gak ada jalanan tembus lagi ke belakang sana nah saya penasaran ke villa yang satunya ini kayaknya sih modelnya sama ya bentuknya ya dari astagfirullah binatang kali ya kayak ada yang jalan di rumputan itu oke lah kayaknya binatang gak usah di pedulikan kita abaikan aja nah kayaknya kalau lihat posisinya sama sih ya nah ini kalau bagian depan saya akan coba lihat masuk melewati depan sini ya permisi assalamualaikum wow ini ya bentuknya sama dengan yang tadi tapi tadi saya masuk lewat bagian kiri ada kayak semacam garasi gitu ya kalau ini saya masuk lewat depan ruang tamunya dan disini ruang utamanya kayaknya yang besar banget oh keren keren oke saya akan lihat op itu gak getting cuy oke saya akan lihat ke dalam sini dan ini ada kayak semacam bercak-bercak apa ini ya saya juga kurang faham sih bercak-bercak bekas apa ini pun atapnya udah rubu-rubu ya dia punya pelapanya ini kayaknya kalau malam mencekam banget nih soalnya ini jauh dari pemukiman bener-bener di tengah hutan kawan-kawan yang saya gak bisa pikir kenapa orang bangun villa itu di tengah-tengah hutan kayak gini ya apa mungkin dulunya mau dibikin projek suatu komplek gitu kan komplek pervilaan mungkin ya tapi mungkin gak jadi ataupun terhambat dengan masalah keuangan di tengah-tengah hutan saya juga kurang faham tapi ini kalian bisa lihat tuh sekelilingnya hutan semua itu disini ada tulisan SSB XRRS 2019 mungkin bangunan ini sudah mulai tidak dikelola atau tidak ditempatin itu sekitar 2019 ini ada ruangan lagi kayaknya sama aja sih ruangannya ya kan udah parah banget tapi kalau misalkan ini belum jadi bangunannya ini ada kayak bekas pemasangan keramik jadi saya rasa ini bangunan udah sempat jadi dan udah sempat ada yang nempatin atau ada yang pernah tinggal disini atau bermalam disini tapi mungkin gak lama beroperasi saya akan lihat kesini lagi oh ini memang betul-betul sama sih kondisinya ke dengan bangunan yang sebelumnya tadi tapi disini agak gelap dan agak mencekam saya gak tahu ada apa disini oh lilawar enak kali dia bergantung lilawar dong pegantung dia coy oke lah kita gak usah ganggu dia dia lagi istirahat siang kita lanjut lihat ke sisi yang lain apakah masih ada oke ini ada bekas permen tiga apa ini permen kayak begini modelnya kayak ada yang ngetuk-ngetuk saya penasaran disitu oke ada yang ngetuk-ngetuk coy apa mungkin orang bagian bawah itu ya bikin proyek dibawah itu ada proyek sih kayak semacam pembebasan lahan gitu ya digusur gitu hutan-hutannya jadi kayak mau dibangun perumahan di bawah sana kayaknya iya deh di bawah kayak ada orang ngetuk-ngetuk soalnya cuy tuh kalian denger kan tapi ngetuk-ngetuknya serem banget dan deket banget suaranya kalau di bawah nggak mungkin saya deket itu dong oke cuy oke lah kita abaikan aja dan kita nggak mau ganggu juga ya kita lanjut lagi saya ngeliat disini ada kayak bekas meteran ya kan saya ngeliat disini ada kayak bekas meteran ini ada permen tadi saya liat nggak tau nih siapa yang naruk permen kayak gini modelnya tiga apa jajar gini oke lah kita lihat ke bagian sana itu kayaknya sih ya sama bentuknya model bangunan itu sama semua nggak ada yang berbeda oh ini kayak bekas dapur gitu ya bukan ruang keluarga ini dapur soalnya sebelah sana tadi nggak ada kayak washtapelnya tapi disini ada kayak semacam washtapelnya wah ini parah banget oke kita coba lihat ke bagian sini sisi sebelah kiri dari garasi sama sih ya ruangannya sama semua Allah Allah wah kaget itu keliling awar ngagetin ngagetin gitu ini gokil cuy siang hari aja saya ngerasain mencekam banget apalagi kalau malam disini wow ini keren sih dan disini ada satu tempat nggak tau ini bekas apa oke lah kayaknya sih nggak ada lagi ya ruangan yang bisa saya explore ya sepertinya sampai disini dulu eksplorasi saya hari ini oke teman-teman terima kasih yang udah nyasikan video ini sampai akhir kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan share dan untuk kalian yang baru berkunjung channel ini saya minta support kalian dengan cara subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan terus menghibur akhir kata saya mustafa eksplor pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ini bagian garasinya ya kalian bisa lihat disini bagian garasi nanti setelah ini saya akan tunjukkan jalan masuk kesini seperti apa jalannya yang saya lewati tadi ya terima kasih ya teman-teman yang udah nyaksikan eksplorasi saya kali ini ini siang hari jadi nggak terlalu mencekam sih saya hanya penasaran kondisi penggunaan ini seperti apa oke lah kita lanjut lihat jalanannya ya nah sekarang ini saya akan melihatkan jalan ke ovasi ini ini serem juga kalau malam kalian bisa bayangin jalan kaki sendirian disini atau naik motor aja deh ini mencekam cuy udah keliling-kelilingnya udah dan ada bukit di bawah sana keliling-kelilingnya udah tinggi-tinggi rumputan atau kekohonan di sekiternya ini selamat menikmati selamat menikmati